Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soleh dan solehahnya paslima, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, belajar dari rumah, Allahuakbar Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membuat kubus dan balok Dari jaring-jaring kubus dan balok yang sudah kita pelajari Ustazah akan menyebutkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kubus dan balok Yang pertama adalah kalender bekas Semuanya bisa memanfaatkan kalender bekas yang ada di rumahnya Jadi kita tidak usah membeli karton atau apapun sejenisnya Manfaatkan yang ada aja ya Nah yang kedua yaitu ada penggaris Kemudian ada pulpen atau pensil Atau spidol, Ustazah menggunakan spidol Ada lem Dan ada gunting Oke selanjutnya yaitu cara pembuatannya Yang pertama kita membuat jaring-jaring kubus atau baloknya di kalender bekas Nah disini Ustazah sudah membuat Ini adalah jaring-jaring kubus Pertama kita membuat kubus dulu Ini adalah jaring-jaring kubus Nah jaring-jaring kubus kita membuat Empat kotak yang sama besarnya Empat kotak Kemudian ditambah dua kotak di sampingnya Kita sebut sayap ya Nah setelah itu Jangan lupa Untuk membuat Ini Bangunan trapezium ya Di kedua sayapnya Trapezium kecil saja Ini fungsinya untuk menempelkan ketika sudah kita bentuk Nah dan di atasnya yang kita buat ya Jadi ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh Trapezium yang Kalau kita buat Oke Nah selanjutnya yaitu kita gunting polanya Nah langkah selanjutnya yaitu Kita gunting pola dari kubusnya Jaring-jaring kubusnya Jadi seperti ini Nah Supaya lebih menarik kubusnya Kita boleh menggambar di kotak-kotaknya Nah misal Boleh diwarnain atau digambar ya Misal gambar Contohnya satu aja ya Oke Misal disini Di kotak pertama kita gambar bunga Kemudian kotak selanjutnya Kita boleh tulis nama kita Dan di kotak-kotak berikutnya Itu diserahkan kepada anak-anak semua Mau dikreasikan seperti apa Nah langkah selanjutnya yaitu Kita buat lakukan di setiap garis dari jaring-jaringnya ya Kita tekan setiap garisnya Setelah kita tekan Kita langsung boleh Menempelkan Satu persatu Menggunakan lem Nah setelah kita Tempelkan tadi setiap disinya Maka akan jadi seperti ini Berbentuk sebuah kubus Di setiap disinya Anak-anak boleh menggambar ya Sekreatif mungkin digabar dan diwarnai Itu insya Allah akan menjadi Tambahan penilaiannya Nah selanjutnya Kita akan membuat balok Langkahnya sama Yang pertama kita membuat jaring-jaring baloknya terlebih dahulu Perbedaan jaring-jaring kubus dan balok Itu di ukurannya Kalau misalnya jaring-jaring balok itu Menggunakan persegi panjang Kalau kubus kan tadi persegi Tapi kalau misalnya Balok adalah persegi panjang Ukurannya berbeda ya Antara panjang dan lebarnya Kemudian diguti Dan ditempelkan Sama seperti kubus Kemudian dibuat pola Nah mudah bukan? Ustazah tunggu ya Hasil karya dari Soleh dan Solehahnya kelas 5 Mungkin untuk pembelajaran kali ini Hanya itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax